Nah dia akan bekerja ketika Tunggsi sini kita puter Mau kita puter keliling pun Dia akan tetap mempertahankan Posisinya di vertikal Atau di potret untuk smartphone Mau kita puter pun dia akan Seperti itu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Berjumpa kembali di channel Senat 0664 Bang Datuk channel Oke kawan-kawan pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Tunggsi Gimbal Stabilizer Nah ini paketnya Baru sampai Sekalian saya bikin Video unboxing Jadi sekalian review Oke guys kita buka Tunggsi Gimbal Stabilizer Nah ini paketnya guys ya Itu tipenya Itu tipenya Q Q 08 ya Q 08 Saya review ini Karena saat Saya mau beli ini Saya mau pesan ini kawan-kawan Itu komennya rata-rata di Di toko online itu Online shop Tidak ada Penjelasan yang rinci Mengenai ini Nah sekarang saya Video ya Kawan-kawan Kita mulai buka Ini budget atau harganya itu Hanya 275 ribu Itu guys ya Jadi cuman 300 ribuan Sudah dapat Tunggsi Gimbal Stabilizer Dibandingkan dengan yang Ya memang yang merk yang bagusnya itu Mencapai 800 ribu Ada yang 1 juta ya guys ya Nah ini Ada versi murahnya Cuman memang Kalau dari segi kualitas Tidak sebagus yang Harga 1 jutaan ya guys ya Cuman Ya bagi kalian yang mungkin Suka ngevlog Ya dengan harga segini Saya rasa sudah cukup Yang penting Dijaga dengan baik Nah ini Isi dari paketnya guys Koternya udah kosong Ini dalam nih Gak ada Gak ada lagi isinya Pertama Ini tongsisnya guys ya Ini tongsis Kemudian ini ada Instruksion for use Nah ini ada manual books Disini ada yang Bahasa Inggris juga Yang mungkin Dibaca Bisa dibaca Ini bahasa Bahasa apa ini guys Bahasa Padang Kayaknya guys ya Nah oke Kawan-kawan Bagi Kalian yang males ya Yang males Untuk baca manual book Saya akan Bantu review Untuk tongsis Gimbal stabilizer Disini ada kabel Untuk charger Kayaknya nih Cargernya Ya di bagian sini ya guys ya Bagian sini Charger Yang mungkin sama dengan charger Samsung ya guys Sama dengan Samsung Bisa kalian cas disini Nah ini dia Ini dia guys Charger USB Cuma Untuk adapternya Kepalanya Ini gak ada ya guys ya Gak ada di dalam paket Hanya kabel seperti ini aja Hanya kabel seperti ini Kemudian kita Coba ini Review ini ya Kawan-kawan Ini adalah Tongsis gimbal stabilizer Stabilizer ya Kawan-kawannya Kemudian untuk Ngebuka ini Ngebuka ini ke atas Nah disini ada Mengunci atau bisa Dilonggarkan Kawan-kawan Dimaksimalkan Disini Bisa Lepas juga disini dia Bisa ke belakang lagi Atau Sesuai kebutuhan Kemudian dikunci Ya dikunci ya kawan-kawan ya Oke setelah dikunci Sekarang kita lihat Dimana posisi Untuk Smartphone nya Dimana kita taruh Ini bagian disini Dibuka dulu Kawan-kawan Nah ini Silahkan di zoom disini Bagi ini dibuka Juga kedua sisinya Dibuka ya guys ya Oke setelah dibuka Ini memang konstruksinya Ini agak Sedikit condong ya Kawan-kawan Sedikit agak mengikat lah Kedalam Agak mengarah ke dalam Ibaratnya sudutnya Tidak 90 derja Nah ini dia Posisinya memang seperti itu Agar Handphone atau smartphone Yang diposisikan disini Lebih terlindungi Nah kemudian untuk Handphone Yang lebih Lebar lah Dari ini ya kawan-kawannya Itu bisa ditarik Tarik guys Nah Untuk kalian yang sudah pesan ini Jangan kalian tarik yang bagian ini ya Karena Dia akan menimbulkan kerusakan Jadi tariknya di pinggir ini Bagian sini Kalian tekan dengan jari Ketukat Kemudian ditarik Nah tarik disini Kemudian diposisikan Smartphonenya disini Baik Android iPhone Ataupun merek lain Untuk on-off Kawan-kawan Sini tadi Port untuk charger Ini port charger Nah untuk Power on-off nya Itu disini Nah tekan lama ya kawan-kawan Nah dia udah menyala Ada lampu disini Warna hijau Warna hijau Ini saya gak tau nih Posisinya Kayaknya portrait Kayaknya posisi portrait Karena ketika diposisikan Seperti ini Dia ngikut Dia portrait Atau Vertikal ya kawan-kawan ya Nah katanya Untuk merubah Menjadi Landscape ya Atau horizontal Itu dengan menekan ini Menekan yang Ya power On-off tadi Kita tekan satu kali lagi Nah dia muter Dia muter untuk Posisi landscape Atau posisi horizontal Di smartphone Kalau kita mau merubah lagi Tekan lagi Untuk power on-off nya Satu kali Nah dia akan berubah lagi Menjadi Posisinya vertical Nanti akan kita cobakan Dengan smartphone ya Kawan-kawan ya Kita cari nanti Handphone-handphone Yang bekas disini Gak bisa dipakai lagi Oke kawan-kawan Kita lanjutkan ya Disini ada Apa nih kawan-kawan Kita lihat Disini ada Ya untuk Fotonya Ini Pake bluetooth ya Oke bluetooth Ini katanya bisa dibuka nih Kita bisa buka Nah disini remote nya bisa dibuka Kawan-kawan Bisa dilepas Jadi kalau mau selfie Selfie-selfiean ke ini Kita tarik ini Tarik ya Bisa panjang juga Kawan-kawan Nah bisa panjang seperti ini Ini berapa ini Sekitar Berapa cm Nanti saya ukur ya Oke rekan-rekan Kita masukkan lagi Untuk Tongsis nya Kemudian remote nya Kita pasang dulu Kita pasang dulu lagi Disini Nah ini Susah Oke Oke rekan-rekan Kemudian di bagian bawahnya Itu adalah Untuk Penyangga Tripod Nah ini bagi Kalian yang Vlognya itu di Tempat Yang tetap Kalian bisa gunakan ini Sebagai Tripod Di meja Atau dimana Kalian bisa gunakan ini Dengan Ya dengan Kebutuhan masing-masing Oke guys Sekarang kita Coba dengan Smartphone Atau handphone Kita posisikan disini Tetap Ikuti ulasan kali ini Oke guys Sekarang kita sudah Dapatkan Smartphone nya Nah Disini Dengan warna pink Bukan berarti Saya menyukai warna pink Ya Nanti malah Terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Oke kawan-kawan Sekarang kita Off kan dulu Untuk bagian Stabilizer nya Yang di atas Kita off kan Yang off kan Ditekan tahan Ketika sudah Di off kan Maka Dia Bebas muter Bebas muter Tidak Dikunci oleh Sistem yang Dipilih disini Posisi Maksudnya itu Portrait Vertical Atau horizontal Nah Disini kalau kita Mau fungsikan manual Maka Disini ada bagian Apa namanya Kuncinya Lock Atau Unlock nya Disini Posisi nya ini Sekarang unlock Maksudnya Nggak ke kunci ya Maksudnya Diserahkan ke Fungsi stabilizer Nanti kalau difungsikan Dia disini Kalau di on kan Kalau kita Mau Lock Atau manual Kita posisikan dulu Yang sesuai Yang kita butuhkan Kemudian kita Geser ke atas Sampai ada bunyi Jetek Maka ini Kekunci Nih guys Ini ke kunci Nggak bisa diputar Sama sekali Dan jangan dipaksakan Nanti bisa rusak Ke buang Nanti duit 275 ribu Oke Nah kita Mau lanjutkan ke Posisinya Itu unlock Maka kita Geser lagi ke bawah Geser ke bawah Maka Bebas lagi Dia muter Bebas lagi muter Nah untuk Posisi Kita yang Lebih aman Untuk memasang Smartphone nya Sebaiknya kita Posisikan di Di lock ya Jadi dia Kekunci Pas udah ke kunci Kemudian Kita Jepitkan disini Smartphone nya Kita jepitkan Smartphone nya Kita tarik Satu sisinya Kita tarik Kemudian Ya Se Safety mungkin Seaman mungkin Nah untuk Di bagian Jepitannya ini Silahkan disesuaikan saja Mau dibikin Sama-sama Dibuka Atau Satu sisinya Dibuka Itu terserah Kita ya Terserah Barkan sekalian Sekarang kalau Kita udah Jepitkan Smartphone Di sini Kita Pindahkan lagi Kita unlock lagi ya Agar kita bisa fungsikan Stabilizer nya Nah sekarang kita ulang lagi Untuk On kan disini ya Kalian Ulang on kan Yaitu tekan tahan Sampai Lampu warna hijau Menyala Sampai dia gerak sendiri Nah saya mau koreksi nih Guys Tadi Saya menyampaikan Posisi ini Vertikal tadi Sebenarnya itu adalah Posisi untuk Horizontal Bagi smartphone Sebaliknya Ketika posisi Jepitannya ini Horizontal Itu adalah Posisi vertikal Untuk Smartphone ya Koreksi sedikit Disitu guys Ini karena Balik kameranya Guys Saya ubah lagi Disini Ya setelah Dijepit Kemudian Nah Terserah disini Nah ini posisi Sekarang untuk smartphone Posisi smartphone Sekarang adalah Portrait Atau Vertikal Vertikal ya guys Nah Fungsi stabilizer Ini akan Bekerja Ketika Ini saya Matikan dulu Untuk bluetooth Remote Nah sudah Mati Lampu warna Birunya Sudah off Nah dia Akan Bekerja Ketika Fungsi ini Kita puter Mau kita Puter Keliling pun Dia akan Tetap Mempertahankan Posisinya Di vertikal Atau Di Portrait Untuk Smartphone Kalau kita puter Pun dia akan Seperti itu juga Mempertahankan Posisinya Sebaliknya juga Kalau Kalau kita Ganti Posisinya Di Tombolnya Ini ke Ya katakan Landscape Untuk Untuk Smartphone Atau Horizontal Untuk smartphone Tekan Satu kali Saja Kemudian Dia akan Merubah Ya Dia akan Merubah Ke posisi Horizontal Untuk smartphone Sebaliknya Seterusnya Seterusnya Kalau kita Puter juga Tongsis Ini Walaupun Dengan Putaran 360 derja Dia akan Mempertahankan Posisinya Itu Di Horizontal Untuk smartphone Nah inilah Fungsi Dari Tongsis Gimbal Stabilizer Ini Yang bisa Saya Review Kemudian Untuk Remote Ini Ini fungsinya Secara Bluetooth Jadi Dion Sampai Lampu Warna Biru Nyala Dan Berkedip Baru Nanti Di Smartphone Dinyalakan Bluetooth Di Search Dicari Kemudian Dihubungkan Yaitu Dengan Tekan Tahan Sampai Nyala Lampu Warna Biru Nah Ini Nyala Lampu Warna Biru Nah Ketika Sudah Nyala Dan Berkedip Seperti Ini Maka Reka Lengsung Hubungkan Bluetooth Dengan Smartphone Demikian Untuk Proses Menghubungkan Antara Remote Dengan Handphone Bagi Kalian Yang Suka Selfie Mungkin Yang Mau berjarak Lebih Jauh Jadi Bisa Menggunakan Remote Ini Dilepas Saja Dari Tongsis Ini Kemudian Di Dipegang Saya Offkan Lagi Ini Untuk Remote Nah Sekarang Posisi Atau Fungsi Dari Tripod Pada Tongsis Ini Bisa Dibuka Ini Cukup Disini Ada Jetekan Disini Bisa Kalian Buka Saja Buka Disini Dia Ada Tiga Kakinya Tripod Sebenarnya Namanya Kemudian Kita Buka Ini Selebar Mungkin Agar Smartphone Aman Nah Untuk Posisi Memposisikan Di Dataran Meja Lantai Atau Semacamnya Itu Bagian Sumbu Ini Terlalu Tinggi Sehingga Fungsi Tripod Ini Tidak Menapak Atau Atau Bekerja Sebagai Penyangga Ke Lantai Atau Ke Meja Maka Kalian Bisa Menekan Menekan Yang Bagian Disini Ke Bawah Sehingga Dia Akan Bergeser Nah Dia Bisa Bergeser Kalian Bisa Memposisikan Atau Menyetel Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Ini Bisa Diturunkan Nah Dia Akan Nahan Gini Dia Akan Nahan Atau Kalian Misalkan Sedikit Mungkin Kalau Mau Begini Tapi Lebih Amannya Itu Yang Memang Tripod Ini Dimaksimalkan Ya Gaksimalkan Dilebarkan Kemudian Ditekan Ke Bawah Seperti Ini Sudah Aman Untuk Smartphone Insyaallah Sudah Aman Oke Demikian Review Tentang Tongsis Gimbal Stabilizer Dengan Tipenya Q08 Q08 Ini Dia Atau Bagi Kalian Yang Juga Ingin Mau Baca Manual Book Silahkan Saja Kalian Pesan Dulu Ini Pesan Dulu Ini Budgetnya Harganya Cuman Rp275.000 Di Online Shop Ya Cukup Murah Untuk Fungsi Yang Seperti Ini Namun Kalau Kemakaian Kalian Memang Maunya Lebih Bagus Yang Harga Rp800.000 Cuman Ini Sudah Memadai Untuk Mobi Kawan Kawan Sekalian Yang Mau Vlog Atau Mau Selfie Atau Mau Apa Ini Sudah Cukup Kuat Dan Kokoh Kalau Menurut Saya Hanya Saja Untuk Pemakaian Harus Lebih Diperhatikan Untuk Safety Bagi Tongsis Oke Guys Terima Kasih Sudah Menikuti Video Kali Ini Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Mohon Bantu Di Subscribe Dulu Yang Belum Like Silahkan Di Like Yang Belum Menyalakan Tombol Lonceng Silahkan Menyalakan Dulu Agar Tetap Mendapatkan Notifikasi Ketika Saya Update Dan Upload Video Terbaru Terima Kasih Jumpa Kembali Di Lain Waktu Dan Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax